Madrasah Aliyah Negeri Kapuas Jalan Keruing Kuala Kapuas mulai melakukan pembelajaran tatap muka yang dimulai pada Senin yang lalu. PTM dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, hal itu dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman antar pelajar, guru dan orang tua murid. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kapuas, Ahmad Jayadi mengatakan pihaknya mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka kepada peserta didiknya. Dalam pelaksanaan belajar mengajarnya diterapkan disiplin protokol kesehatan, guna mencegah penularan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sebelum melakukan aktivitas belajar dan mengajar di kelas ujar Ahmad Jayadi, setiap ruangan disemprot dengan disempetan. Setiap siswa wajib menggunakan masker, menjaga jarak serta cek suhu tubuh. Selain itu pihaknya juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan sabun untuk digunakan peserta didik. Dijelaskan Ahmad Jayadi, pembelajaran secara tatap muka ini terbatas 50% maksimal kapasitas. Menggunakan sif mulai dari pukul 7 sampai dengan 10 itu sif pertama, dan kemudian sif kedua dimulai pada jam 1 siang sampai dengan pukul 4 sore. Karena sesuai aturan hanya boleh melaksanakan 3 jam pembelajaran dalam 1 hari. Di sini saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama, hari perdana. Jadi kami di sini tentunya sebelum pelaksanaan ini kami banyak mempersiapkan untuk protokol kesehatan dua pertama. Pertama, sanitasi dulu kami lengkapi, bagaimana sanitasi ini supaya mencukupi. Yang kedua, kesiapan-kesiapan di sekolah ini adalah kami melaksanakan menurut aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Terutama adanya SOP. Jadi kami mengacu kepada SOP ini. Selanjutnya, untuk pelaksanaan, kami senantiasa selalu mengingatkan kepada siswa bagaimana untuk menjaga di masa pandemi ini untuk pembelajaran tatap muka ini. Yang pertama, kami senantiasa menganjurkan kepada mereka, setiap kali masuk, di sini kami tegat dulu untuk sienik pelaksanaannya. Kemudian setelah itu kami anjurkan untuk mencukupi tangan, kemudian kami anjurkan mereka untuk masuk ke dalam ruangan. Jadi jangan berkurumun. Nah ini salah satunya. Ahmad Jayadi juga mengharapkan agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan normal seperti biasanya. Selain itu, diminta kepada orang tua siswa yang anak-anaknya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri agar betul-betul menjalankan disiplin protokol kesehatan. Serta menjemput dan mengantar anak tepat pada waktunya. Sementara itu, Siti Rahmah, salah seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri menuturkan, selama ini sudah merasa jenuh mengikuti pembelajaran secara online. Dengan dimulainya PTM ini, ia merasa gembira. Siti Rahmah merasa bisa mengikuti pembelajaran secara offline lagi di sekolah dan tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, dan memakai masker. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, Ainyus, melaporkan.